Intro Mas Kok Kok Saya enak balik Beda Lur Kilas balik ceritamu diku tahun lalu Masih berlanjut Ikuti terus ceritanya yuk Abis dipecat sang juragan Hidup Kundoro Market Berubah 180 derajat Dari yang tadinya pamer kekayaan Sekarang justru melarat Mesak ke lor Dari Padandoro Market Luntang Lantung Orang jelas Aku angkut uai Lumayan Bisa ikut bantu aku bawa gembolan Asli lor setelah tahunan gak mudik ketemu si Mbok Kroso ini terlalu tenang Senang banget Si Mbok masih sehat dan seger buger Kenapa ini apa? Ini kakang Mas Kok Ini loh Mbok Aku masih telpon Aku ini juragan Dari yang terlalu terlalu tenang Aku ngomong Aku ngomong Ini loh Ini loh Ini burunya belan banyaknya Tidak Mas Banyak kesayanganku Banyak 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 dan dibelesek lu enak ini lulur yang dimaksud dengan banyak banyak adalah sebutan untuk hewan angsa dalam bahasa Jawa Dikandangin Wah, aku rawani, Dul Asy Kok banyak lo? Nyokot kok Banyak enggak nyokot Aku heran lor sama Ndoro Market Rambut gondrong, pirang-pirang, setelan unik Malah takut sama hewan lucu kayak Ang Saiki Mak! Mak gondrong Ya ampun Kapan mulai? Gentes loh, Pak Kenapa? Kok banyak rumah Koko? Kok banyak? Aku ya sebenarnya tega-gak tega lor Kalau bukan karena permintaan Simbok Ya gak mungkin aku potong bebek angsa kesayanganku Kenapa rambut tangis ini? Banyak kesayanganku hari ini Tapi memang nih Simbok seorang orang Tidak badan Lebaran Terus Walaah Terus ngerti mana yuk Mbak ngomong 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 Oh iya lor Biasanya kan Supaya gampang cabutin bulu unggah Seperti bebek dan ayam Harus direndam dengan air panas dulu Tapi lain soal untuk bulu angsa Kalau direndam air panas Malah bikin aroma daging angsa jadi amis Sekarang tinggal bakar sisa-sisa bulu yang menempel seperti iki lor Kata Simbok lor Hidangan lebaran khas dari kampung kuiki Namanya opor bakar Supaya rasanya lebih mantep Baluri angsa dengan bumbu kuning Ojo lali Sambil dipijit-pijit yodoro Oh iya lor Biasanya sih Opor bakar dari desaku Memakai daging ayam Atau bebek wae Tapi ya jelas Opor bakar kali ini Istimewa Delok lor Ngiler gak tuh Ngeliat tetesan lemak Dari tubuh angsa nih Mantep toh Doro Titip dulu bentar Tidak dipijit Tidak dipijit dulu Malah dipijit Tidak dipijit Tidak dipijit Tidak dipijit Tidak dipijit Tidak dipijit Tenang Doro Awakmu bukan yang pertama keliru Mas koko dan aku Emang sering dikira kembar Ya yaas Iya mas Makanya mas Mas ini Mas udah gak ngerti ck tidak ngerti lho, podoh gundulnya aku gak nanti keluarga mau gundul kabe aku jadi kelirak-keliru keluarga sak keluarga gundul kabe tradisi lebaran di kampung Simbok yokoyongi nikui satu keluarga ikut terlibat masak untuk bersama biasanya tugas para lelaki menganyam janur untuk jadi ketupat weslah biar mas koko wae ngambil alih kalau tugas ibu-ibu yolain lagi lor racik-meracik bumbu jadi bagian nih kiki lor lor yang paling ahli di desa Simbok ada ponakanku denok dan si bulek yang dari dulu paling jago masak-masak bahan-bahannya komplit semua tuh ada bawang cabe dan aneka bumbu rempah yang lainnya lanjut lor sementara mbak denok meracik bumbu mas koko lanjut rebus ketupat biasa nih sih lor merebus ketupat butuh waktu yang lama bisa 4 sampai 5 jam atau bahkan lebih wah aku padahal wis lapar iki semoga mas koko punya ketupat sehingga semateng yolur wah mbak denok udah siap masak iki selama ini sajian opor selalu menjadi ciri wajib hidangan spesial untuk lebaran lor di Jawa Tengah sajian opor bakar iki lor menjadi menu khas yang cukup populer di wilayah Kabupaten Kudus serta Ambarawa dan sekitarnya bumbu opor bakar ala Ambarawa iki warnanya emang agak sedikit kuning tapi rasanya udah jaminan rikmati pol aroma tumis bumbu ini so pasti mamamia lezatos hehehehe bumbu ini semak tau gak? terus tiga lah terus ke aku masak ya? yuk wislah mbak denok terima beresuai kalau aku yang rusin rasanya so pasti makin yummy oh iya lor yang namanya opor udah mesti kuai full pake santan yoo yang pertama itu santan kental baru santan yang ceri yang matangnya sih seminggu aku laparan aku mau disyo-syo terus yuk yuk sabar Tondoro baru juga kuai masuk udah nanya matangnya wai iya bersyukur lor udah kuajak lebaran bareng di rumahku lanjut lor kalau semua santan dan sisa bumbu ini sudah masuk tinggal bersabar aja lor 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 daging angsa yang besar dan tebal gak sebutur waktu yang lebih lama buat matang sepatu lor 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 matang betul ada gula ini Pak? Pak E, pergi Pak E ini gula gula ini ini bapakku bisa bodoh kabeng ini ini karena keluar kita itu ya kata tetanggaku sini lor gantengku emang nurun dari bapakku wiki lor hehehehe setuju kan lor pak nyun pendetian lu pak asem wes lor tinggal ditambah sedikit asam opor bakar angsakas dari kampung halamanku udah mateng lor wangi aromane beluguduku tebal daging angsane semua jadi kombinasi yang jos bandus lor 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 akan lor pak pense warto oke lebro ingin makan pas gue keluarga tuh aku makan pura iki aku is kadung keleh gitmai iyo iyo tiba sedo tiba sedo tiba sedo iyo tiba sedo iyo tiba sedo iyo tiba sedo